Ya, kamu tau sendiri lah, aku kan kerjaan juga serabutan, aku punya penghasilan ya buat aku makan sendiri, waduh, aku juga harus nanggung-nanggung Kalau bentukannya kayak kamu, mau dapet anak ganteng, udah susah, kalau harta, saya bisa cari dengan usaha saya Si Adi, ada apa ya, barusan kok nelfon aku, katanya sih dia bentar lagi mau kesin, aku juga penasaran ini, tungguin aja si Adi, nelfon sekarang Takutnya ada apa-apa dia, yaudahlah, aku gak usah mikir yang aneh aja dulu, aku mau munggu disini aja Tapi jam berapa ya Adi kesini Assalamualaikum, tak lagi, aku mau minjam motornya cahaya, udah itu aku deketin si Ayu, pasti Ayu, maulah sama aku Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar kamu? Kenapa? Kamu gak sibuk sekarang? Ya enggak, kamu lebih ganteng kita sekarang Oh ya bagus lah kalau gitu Ada apa? Gini Cah, aku disini ada kepentingan sama kamu Ada kepentingan apa, tungguin banget kamu Motor kamu gak dipakai kan? Ya aku boleh minjam motornya kak Kamu mau mana? Ini aku mau beli obat, soalnya nenek aku sakit ya Boleh gak? Ya ada lah ya, kamu gak perlu tau, itu kan masalah aku kan Boleh gak? Boleh sih, tapi jangan lama-lama, nanti sore aku mau keluar soalnya Loh, emang kamu mau kemana? Katanya kamu sekarang santai Ya sekarang santai, naik sore aku keluar Aduh, gimana ya Cah, aku rencana ya mau minjam sampai besok Kalau kamu udah mau dipakai gimana? Emang kamu, mobil kamu Kemana? Ya udah, nanti aku mau pakai mobil aku aja Nah iya gitu dong Aku kan mau minjam dulu Ya mungkin besok pagi-pagi aku sudah kembalikan kok Ya udah, saya tanya aja Ya udah, gak apa-apa Aku mau permisi ya Gak apa-apa gak? Ya, tenang aja kok Itu, kontaknya mana? Bentar, ada di dalam nanti lagi ya Ya udah Kamu mau mau langsung jalan atau gimana? Ya rencana, aku sekarang mau langsung jalan Tapi Udah masih duduk aja disini dulu Apalagi kan ada grup Ya udah Ya udah, cepetan ya Semoga aja Si Ayu langsung mau sama aku Karena aku sudah Ya, iya secara punya motor baru lah Meskipun hasil minjam Kotaknya udah dikasih sama Cahaya Aku langsung jalan ke rumahnya Ayu Kita jalan-jalan Udah pasti ayo Ya maulah sama aku Masa iya gak mau sama aku? Enggak mungkin Secara aku kan ganteng Apalagi nanti kalau udah jalan Ayu cuma dibilang ST Udah itu mau mesti sama aku Makasih ya Aku langsung jalan ya, ya Sebenarnya aku buru-buru takutnya Toko yang jual obat itu nutup Ya udah Aku jalan ya Assalamualaikum Dek Kontak mobil dimana? Emang kemana Kak? Kakak mau keluar? Ya, mobilnya mau dipakai adik Memangnya kamu mau kemana? Kakak mau ke proyek yang dikelabang Waduh Ini mau dipakai kamu berarti? Ya emang kenapa Kakak mau kemana? Ya Kakak mau Nganterin berkas ke temen Kakak Terus motor Kakak kemana ya? Motor Kakak dipinjem temen Kakak tadi Soalnya mau dikembalikan besok Masih? Untuknya mau dipakai adik ini Keteng banget Masa gak tau ya Ya gimana ya? Yaudah Mending Kakak Nanti mau naik gokar aja deh Kamu mau pake aja dulu Yaudah Kakak Langsung jalan aja Waalaikumsu Aku capek nih Kamu kapan sih Yang punya motor? Ya sabarlah sayang Aku juga kan Lagi usaha Masa iya Kamu Jalan sama aku kayak gini Capek sih Ini kan baru Hai sayang Kamu Kenal sama cowok ini? Kenapa dia manggil sayang sama kamu? Ya kenalin mas Saya pacar barunya si Ayu Loh Pacar baru gimana maksudnya? Yaudah kenalin aja Aku Adi Bangestu Ya Calon pacar Barunya si Ayu Maksudnya gimana sih sayang? Aku kok Gak ngerti sama omongan laki-laki ini Ya gini aja Bentar lagi Pasti kamu akan dibutusin sama si Ayu Ya Ayu lebih mini sama akulah Ya jelas Sekarang aku punya motor Ya yuk Motor aku baru Ya sebenarnya Dia gebetan aku sih Tuh Ternyata kamu sudah tau kan? Jadi selama ini kamu Duain aku Enggak Aku gak duain kamu Ternyata aku Belum pacaran sama dia Tapi Ternyata lagi Pasti kamu diputusin sama si Ayu Udah Ya tunggu waktu aja 5 menit atau 10 menit Ya pasti diputusin lah Karena dibandingkan kamu sama aku Kamu jalan kaki Aku Tain motor baru Apalagi Baru semalam Jadi cuman gara-gara motor Kamu putusin aku Aku juga bisa beli nantinya Itu kan masih nanti 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 kamu bilang nanti Nanti kapan? Nunggu tahun baru Atau nunggu hari raya? Ya Kamu tau sendiri lah Aku kan Kerjaan juga serabutan Aku Punya penghasilan ya Buat aku makan sendiri Waduh Aku juga harus nanggung keluarga aku Kamu tau sendiri kan? Eh Aku gak punya ayah Kalau kamu nanggung keluarga kamu Yaudah Udah usah pacaran Buat apa juga? Bukan buat repot kamu juga Ini Dunia ini memang sempit apa? Gak ada wanita lain Kenapa kamu harus menikung Pacar aku sendiri? Ya Gimana ya? Aku gak menikung Ya cuma Kita sama-sama mau gitu Kalau kita sama-sama mau Ya buat apa? Memangnya kenapa Kalau aku sama dia? Apalagi Mas Mas denger Apalagi kalau Ayu Pacaran sama Mas Ini Bisa sampai ke kota Jalan kaki kayak gini Mau digendong Ayu Dia kan masih banyak Angkutan umum di jalan Aku juga bisa Cari bis atau Apalah Yang penting kita bisa jalan-jalan Umum itu polusi 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 udara Kayak pabrik disana Kalau Ayu flu gimana? Karena udara kotor di luaran Gimana? Ya kan bisa pake masker Emang gampang Orang pake masker itu Ya sesak nafas Mas Ya aku jujur aja Aku pake masker ya sesak nafas Gitu Ya kalau mas pake masker Ya sesak nafas Ya karena nafas kamu itu pendek Loh eh Sering-sering olahraga Masa iya pake masker nafas pendek Gimana ceritanya? Emang olahraga itu menghasilkan uang? Oh udah Gak usah bahas olahraga Loh ya udah Siapa yang bahas olahraga? Yang dipermasalahkan sekarang Kenapa anda mengambil pacar saya? Loh Niat anda untuk menikung pacar saya itu apa tujuannya? Saya disini gak mengambil pacar anda Karena kita sama-sama suka Kalau sama-sama suka Ngapain cari yang lain? Nah Tuh ayu aja suka sama aku Ya gak mungkin lah Kalau gak Gak mungkin Ya mas ayah kamu suka sama laki-laki ini Cuma gara-gara dia bawa motor kayak gini Semua cewek tuh butuh modal mas Yuk kalau kamu sama aku Sekarang kamu mau minta apa? Minta Ya makan Aku belikan Apalagi minta apa Tip break Aku belikan yuk Nah tuh denger Tuh Cowok cuma modal motor Scoopy Mau nikung cewek orang Loh Kalau anda sudah naik mobil Baru anda nikung Kalau cuma motor kayak gini mah Emang kamu modal apa? Emang kamu modal apa? Modal sandal kayak gini Bisa beli tip break Gak bisa Ya mungkin cuma SP panas Emang kenapa? Ada masalah? Ya bukan ada masalah ya Ya kalau ete itu Seribu itu dapat lima Lima kantong Ya bagus juga ya Satu kantong itu dipakai tiga hari Aku tahu kok Lihat Bibir kamu kemarau Makanya Kalau punya bibir tuh Ya Rajin-rajin lah Minum ya ST atau Sejenisnya itu Bukan cuma minum air Apalagi air panas Kalau air panas Wah Pecah-pecah Kamu yakin Mau sama laki-laki ini saya? Ya aku yakin Emang kamu gak mau memperbaiki keturunan apa? Ya Ya bener Ya coba Ya memang dia punya Scoopy Tampang dia Ya kenapa? Ya anak kamu nanti Bentukannya kayak apa coba? Eh Gak perlu masalah itu Oh ya kamu juga Sudah Keterlaluan Menghina saya secara fisik Itu sudah keterlaluan Oh ya sama aja Karena Anda dengan saya itu Tidak saling kenal Justru tidak saling kenal Ya kita kenalan Apalagi saya sudah Mau sama Ayu Gitu kan Ya bener Nanti Keturunan kamu Kalau sama Ayu Ya Bagus Iya Sudah tahu Ya tapi Kalau miskin buat apa juga? Harta itu bisa dicari Tapi kalau keturunan Itu susah Kalau bentukannya kayak Kamu Mau Dapat anak ganteng Udah susah Kalau harta Saya bisa cari Dengan usaha saya Mudah 50 juta Aku bisa buat operasi plastik Nanti anakku Biar nanti kayak Rokyoshi Oh Mau pakai plastik timba Loh Eh Jangan salah ya Nanti anak aku Kalau jadi operasi plastik Nanti aku Ia bakal kirim ke Korea Biar jadi itu Kipopers Allah Loh Anda jangan menghina saya Jangan merendahkan saya Karena saya Iya secara Hartanya banyak Gak perlu ditanya Udah lah Kok mana bahas keturunan sih Iya Iya kan intinya kayak gitu Kalau misalkan kamu nikah Sama laki-laki ini Ujung-ujungnya kan Kamu punya keturunan Gak mungkin kan Kamu gak Pengen punya keturunan Yaudah Itu tersalah aku Mau nikah sama siapa Ya Oke lah Semuanya di tangan Ayu Oke lah Kamu gak apa-apa Ninggalin aku Tapi Cowok yang Nikung aku Ya harus lebih dari akulah Ini buktinya aku bawa motor Siapa tau Besok aku bawa mobil Aku sekarang aja beli mobil Aku tinggal telpon Delernya Aku bisa kok Pengen tau Pengen tau Aku punya Nomornya dealer Nih Tuh Yamaha motor Koperasi mingguan Kamu pinjam Bank mingguan Mau beli motor ini Dimana-mana kan Kalau orang WA Kalau mau hubungi dealer Itu kan pake WA Aku pake telegram Tuh Lebih canggih Ya Karena kotaku banyak Gak kayak kamu Kamu punya HP Emang kenapa Motor aja gak punya Apa lagi HP Kalau mau Ketinggalin sama Ayu Kamu ada dimana Aku ada di kamar mandi Masa iya Apalagi kalau Vesean Gimana kan gak bisa Apalagi nanti Benangnya kalau Kena ke motor lewat Gimana Kamu bisa di penjara loh Sekarang aku mau tanya Kamu lahir di Jaman Purba Di jaman modern Kayak gini Kenapa masih Pake kayak gitu Ya Aku cuma Nanya sama kamu Siapa tau kan Kamu pake alternatif Kayak gitu Secara kan kamu Gak punya handphone Udah Kamu kan sudah tau Kenyataannya gimana Tuh Aku capek ya Apa jalan sama kamu Masa iya Kita jalan Harus jalan kaki Tuh Ya emang kenapa sih Ya tapi Kamu jangan jalan kaki Ya bagus juga sih Kamu bisa sehat Ya aku gak mau lah Ya bisa ngukur Aspal Ngukur aspal kamu mau sana Gak ada perubahan kamu Ya kamu Kan pernah ngajak jalan kamu Pake sepeda ontel Masa iya kamu lupa Ya aku punyanya cuma Sepeda ontel itu Waduh Jadi sekarang siapa nih Yang lahir di jaman purba Ya kalau menurut aku sih Kamu Kamu kan Apa ya Ya Ngerti soal kayak gitulah Aku juga gak ngerti Soal kaleng Karena pengetahuan aku Lebih Ya lebih baik Daripada kamu Kamu pasti Sekolah Ya lulusin SD Kalau aku fakultas Jember Meskipun aku Bukan orang kaya Aku Gini-gini lulusan S1 Satu jalur apa S Tung Tung Sapa Kamu Nih Ini namanya salon aktif Itu aku beli di kota barusan Udah ambil kamu aja Gak perlu kamu kasih tau Buat nyamin Maksud kamu apa Loh Iya kamu Itu hidupkan Itu ada lagunya Terus Ya cari gelas Ya gelas aku Atau Apa itu Kamu hidupkan langsung Kayak gini Udah Dari tadi Udah mudahin kamu kan Iya deh Kamu masih mau milih cowok ini Cowok yang gak punya pendidikan ini Loh Aku Tadi kan sudah bilang Aku fakultas Jember Fakultas Jember itu orangnya berpendidikan Ngomong itu diatur Bukan ngelantur kayak gitu Iya Terserah aku Itu kan Ya secara kan Aku kan orang kaya Jadi orang kaya bebas kan Aku bebas Jadi mau kamu apa sekarang Iya Ya udah putusin aja yuk Ya aku sekarang mau putus sama Tuh denger kan Kamu yakin mau putus Denger kan Denger kan Pasang kuping lebar-lebar Yang kita putus Dia mau nyesel aku Aku terima keputusan kamu Yaudah Siapa juga yang mau Sama cowok yang gak bermodal kayak kamu Tuh Dengerin Sekarang tuh Jember butuh modal Nyesel ya Aku pacaran sama kamu Aku juga nyesel Apalagi aku Dada 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 Kamu ngapain sini Dada Kamu pagi motor ini aja ya Eh Ya kita ngomong di luar sana ya Soalnya aku Ini juga hujan Ini maksudnya gimana Ini siapa Ya ini temen aku Udah kamu Pagi ini Pagi ini Aku pinjam ke tetangga Nanti kamu kembali Ke Sebelah Jadi motor ini Motor siap Motor saya ini Hah Ketanya Masih Masih banyak orang juga kan Maksudnya ini Gimana sih Kamu Gimana sih Aku kan Tadi sudah bilang kan Kalau mau Dibadikan besok Kenapa kamu mau Beli obat Kenapa kamu malah Ada disini Ini beneran Punya emas Iya Ini Kalau gak percaya Sebenarnya ada Eh gak perlu Ya udah Kamu tinggal Aku aja Kenapa kamu malah Bohongin aku Kamu kok mana Nyari aku sih Aku tadi kan sudah bilang Kalau mau dikembalikan Kapan gitu Ya sebenarnya aku masih Banyak usaha juga ini Udah udah Kamu sekarang Belasin Gimana Aku minta maaf Sama kamu yuk Ya sebenarnya Aku minjam Motor temen aku Ini sejahnya Untuk deketin kamu yuk Aku kan Suka sama kamu Kenapa tadi Kamu bilangnya Neneknya sakit Mau beli obat Tapi om Disini Ya cak Aku minta Oh iya cak Kalau aku tau gini Aku gak ngasih minjem Motor aku sama kamu Udah dah Kamu cepetan Langsung Antara motor ini Ini motor Siap Kamu kok gak jujur Dari awal sih Ya gimana yuk Aku yang mau jujur Ya gak enak sama kamu Aku malu Apalagi kan Kamu tau sendiri kan Cik sekarang Kalau gak pake motor Gak mau Apalagi Kalau gak pake metik Gak mau kan Jadi ini Laki-laki yang kamu pilih Yaudah silahkan Kalau aku ya Memang aku Aku bukan orang kaya Aku apa adanya yuk Daripada laki-laki ini Dia pura-pura kaya Untuk mendapatkan kamu Udahlah Ini saya kembalikan Aku minta maaf ya Saya minta maaf juga ya mas Yaudah aku udah maafin kamu Aku mau pulang sama aku Yaudah kamu udah Jatuh Yaudah kalau gitu Aku langsung pulang dulu ya Oh iya Buat kamu Kamu jangan pernah menilai seseorang Dari covernya aja Buktinya orang ini Mungkin dia pengen terlihat kaya Di depan kamu Tapi ternyata Motor yang dia pake Itu hasil pinjem Yaudah Aku minta maaf ya Kalau selama aku jalan sama kamu Pacaran sama kamu Aku punya salah Iya aku juga minta maaf ya Fah Yaudah aku pulang dulu ya Yuk sebentar yuk Ada apa? Aku minta maaf ya sama kamu Terus aku sekarang mau tanya sama kamu Kamu gak mau sama aku? Iya aku gak mau sama kamu Sendingan aku pulang aja Yuk Pesan buat kamu Jangan menunggu Cowok itu menunggu mapan Kalau sudah mapan Ya bukan kamu celiranya Udah